Intro Lebih dari 100 pemuda yang tergabung dalam komunitas Topian Sungai Siak menggelar dialog terbuka dengan calon wali kota pekan baru Agung Nugroho Mereka menyampaikan harapan besar terkait masa depan kota pekan baru terutama pada penciptaan lapangan kerja dan beasiswa yang lebih tepat sasara Deo, salah satu perwakilan pemuda yang juga pelatih silat pekan baru menyuarakan aspirasi tentang peningkatan kualitas olahraga Pihaknya berharap calon wali kota pekan baru nomor ultima Agung Nugroho memberikan perhatian pada kemajuan prestasi atlet salah satunya pencak silat yang sudah memiliki banyak prestasi Pada saat kajang pemuda kemarin Pak, kami lihat ke kota pekan baru mungkin supportnya dari masing-masing cabar itu kurang waktu seluruhnya Nah mungkin dengan adanya Bapak, nanti terpilih sebagai wali kota pekan baru bisa memajukan semua cabang olahraga khususnya di penca silat juga Pak Mudah-mudahan dan juga Alhamdulillah dalam cabar punca silat kami selalu memberikan prestasi yang luar biasa dan banyak menyumbangkan emas yang diberikan untuk peta pekan baru Menanggapi aspirasi tersebut Agung Nugroho menjelaskan visi besarnya untuk memberdayakan generasi muda pekan baru generasi muda pekan baru adalah harapan kota Pihaknya siap memberikan ruang bagi mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan kota Dan tentu kemarin jadi anggota Dewan, begitu juga komplit di KONI, kan wadahnya KONI Kenapa? Karena KONI itu tidak memberikan haknya kepada cabar-cabar Contohnya tadi untuk tesi, segala macam support lah kepada cabar, sehingga komplit Betulnya kami jadi Dewan, itu kami komplit Jadi insya Allah Pak KONI sekalian, apalagi yang dari cabar kalau nanti saya jadi balikota insya Allah perhatian kepada cabar-cabar akan lebih kerencang lagi khususnya cabar yang ada di kota Agung menggaris bawahi komitmennya dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang relevan dengan kebutuhan lokal Fresti dan Danata melaporkan